Saya lakukan pemakasan seperti ini Ini jelas-jelas seperti ini kita buat Jumpa lagi di channel youtube kami Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman durian Dimana yang akan saya pelakukan nantinya disini adalah Salah satu perawatan yang akan saya lakukan pada pohon durian saya Yang telah saya lakukan penanaman agar nanti dapat tumbuh dengan baik Ada pun salah satu perawatan yang nantinya yang akan saya lakukan pada pohon durian saya ini Yang telah saya lakukan penanaman Yaitu saya akan lakukan pemakasan cabang-cabang yang kurang produktif atau yang pertumbuhannya kurang baik Dimana tujuan saya melakukan pemakasan atau pembuangan cabang-cabang kurang produktif Yaitu agar nanti saya bisa memperoleh bentuk cabang pohon durian saya dengan baik Jadi dari usia seperti ini Pohon durian kita sudah sebaiknya kita lakukan pembentukan cabang Agar nanti dari pohon durian kita bisa kita memperoleh cabang yang baik Ini saya akan perlihatkan kepada para sahabat cabang-cabang yang manakah yang perlu kita lakukan pemakasan atau pembuangan Dan disini saya nantinya akan perlihatkan kepada para sahabat Cara kita melakukan pembentukan cabang pohon durian kita Agar nanti pada saat pohon durian kita sudah besar Bentuk cabangnya sangat baik Sehingga nanti dari cabang yang kita lakukan perawatan itu Bisa mengeluarkan bunga atau buah pada pohon durian kita Ini saya akan perlihatkan contohnya Dari cabang pohon durian kita ini sudah harus kita lakukan pembentukan cabang sekunder Agar nanti bisa terjadi dengan baik Contohnya seperti ini, ini adalah cabang sekundernya Jadi untuk nantinya saya memperoleh cabang sekunder cepat besar Yaitu saya akan lakukan pembuangan atau pemangkasan tunas-tunas yang tumbuh seperti ini Ini saya sudah bentuk memang senegak di ini Agar nanti dari pertumbuhan cabang ini bisa tumbuh dengan baik Dan bisa nanti terbentuk dengan baik Ini contohnya lagi seperti ini dari bawah ini Saya lakukan pemangkasan seperti ini Dan tujuan juga kita melakukan pemangkasan seperti ini Agar sinar matahari itu bisa menginari seluruh bagian tanaman Ini lagi contohnya saya akan lakukan pemangkasan Ini tunas-tunas yang tumbuh seperti ini sebaiknya kita buang Ini saya akan seleksi Misalnya ada cabang yang berempitan seperti ini Sebaiknya ini kita buang seperti ini Ini seperti ini Mulai dari cabang seperti ini kita sudah lakukan pembuangan memang Agar nanti dari cabang sekunder kita bisa memanjang tempat keluarannya Calon bunga atau buah nantinya apabila ponduran kita sudah mulai masuk masa generatif Jadi saya sarankan disini mulai Jadi saya sarankan disini mulai semenjak usia ini ponduran kita sudah kita lakukan pembentukan cabangnya memang Dan salah satu cara saya trik saya untuk melakukan perundukan dari cabang ponduran saya nantinya ini yaitu saya membuang semua tunas-tunas cabangnya yang tumbuh yang dekat pada pangkal pohonnya ini Jadi saya biarkan sampai memanjang pada ujungnya nanti apabila ujung ini sudah penuh dengan tunas-tunas atau banyak tunas-tunas tumbuh dia akan memberat sendiri dan akan melengkung seperti ini Contohnya seperti ini Ini nanti akan menurun seperti ini apabila tunas disini sudah banyak yang tumbuh jadi saya sudah lakukan pemangkasan memang disini Ini lagi dari cabang ini saya akan lakukan pemangkasan atau pembuangan seperti ini Ini lagi tunas-tunasnya Ini yang terlalu rapat saya pangkas Ini yang terlalu rapat saya pangkas Ini lagi satu contoh yang akan saya perlihatkan yang akan saya lakukan pemangkasan pada ponduran saya ini bisa kita lihat dari ponduran saya ini saya akan lakukan pembuangan dari tunas-tunas yang tumbuh di sekitaran cabang sekundernya ini saya lakukan pemangkasan seperti ini Ini banyak tunas-tunasnya yang tumbuh Kita pangkas seperti ini dan kita biarkan dulu cabang sekunder kita memanjang Dan bisa kita lihat para sahabat inilah pemangkasan yang saya lakukan modelnya seperti ini Dan ini bisa saya perlihatkan contoh dari hasil pemangkasan juga yang telah saya lakukan pada ponduran saya yang dimana ini merupakan hasil topworking dan bisa kita lihat ini tadi saya sudah juga lakukan pemangkasan dan dari awal memang saya sudah lakukan pemangkasan pembentukan cabang jadi bisa kita lihat para sahabat Cabang ponduran saya merunduk seperti ini ini semua dari cabang-cabang sekunder ini sudah merunduk karena memang saya lakukan pemangkasan itu agak jauh dari batang pokoknya sehingga tunas-tunas itu saya biarkan tumbuh pada ujungnya seperti ini agar nanti dari cabang sekunder ini memberat pada ujungnya sehingga merunduk seperti ini ini semua saya sudah lakukan pemangkasan bisa kita lihat Dan malah ini saya sudah lakukan topping putihnya Baik para sahabat pencinta tanaman durian semua itulah cara kita melakukan pembentukan cabang dari pohon durian kita agar nanti dari bentuk cabang yang kita lakukan bisa tumbuh dengan baik Dan nantinya apabila nanti para sahabat sudah melakukan pemangkasan seperti ini dan nantinya ada lagi tunas-tunas yang tumbuh sebaiknya kita lakukan pemangkasan terus misalnya seperti ini lagi muncul tunas air seperti ini kita lakukan pemangkasan agar nanti dari bentuk cabang durian kita bisa membentuk dengan cepat Semoga dengan apa yang sudah saya pelatkan ini kepada para sahabat pencinta tanaman semua bisa bermanfaat Terima kasih salam sukses selalu salam pencinta tanaman durian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih